Nah, si kisuk, si kisuk, gak bisa berat, kulit poin kayaknya, kan? Polres Garut Polda, Jawa Barat menangkap pemuda lantaran kedapatan bercocok tanam ganja dalam pot di rumahnya. Pemuda berinisial CN tersebut merupakan warga leles Kabupaten Garut ini nekat membudidayakan tanaman ganja di pot bunga yang ia pelihara di rumahnya. Namun sayang baru berumur seumur jagung pelaku bersama tanaman ganjanya berhasil diciduk polisi. Kasatres narkoba Polres Garut AKP Jimmy Ridwan Sihite Dima Polres Garut pada Rabu 15 Februari 2023 mengatakan, pihak yang mengamankan 11 pohon ganja yang sudah tumbuh di pot bunga. Selain mengamankan pemuda yang tanam ganja dalam pot bunga, Polres Garut juga mengembangkan kepada bandar narkoba lain. Tempat dan pelaku juga dari berbagai macam profesi, sebanyak 16 orang. Yang ganja gimana? Untuk ganja itu di wilayah leles, di tepi situ campuan. Ini berapa pohon yang diamankan? Untuk pohon yang diamankan itu dengan semayang itu sekitar 100 suri. Dan ini ada juga ganja yang masih dalam bentuk, atau di pot, itu 11 pohon yang kita tangkap sebelumnya. Jadi yang itu adalah perubahan dari pasir sebelumnya. Hasilnya pihak kepolisian menciduk 15 bandar narkoba. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 35,2 gram sabu dan 4.000 butir obat psikotropika. Dari 16 bandar atau pelaku yang pihak diamankan terdiri dari 11 TKP berbeda dan rangkaian berbeda, namun hasil penyelidikan bersamaan. Omat keras yang kita cita untuk tentang waktu sekarang ini, dari berbagai macam jenis, ini ada 3 jenis, sebanyak hampir sekitar 4.000. Para bandar tersebut dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selain mengamankan bandar, polisi juga menciduk satu orang konsumen barang haram ini. Ancaman hukuman 15 tahun penjara sesuai undang-undang narkotika. Pikpik, harapan rakyat, Garut.